Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru terkait pencairan bantuan PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai. Agar tidak gagal paham dalam menyerap informasinya, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mulai menyalurkan bantuan PKH dan BPNT yang lewat kartu KKS mulai dari Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BSI untuk alokasi bulan September dan Oktober tahun 2024. Secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, untuk para KPM yang sudah cair, gunakan dana bantuannya sebaik-baiknya. Dan untuk yang masih belum cair, tetap bersabar, karena pencairan bantuannya dilakukan secara bertahap. Jadi teman-teman juga bisa hubungi pendamping sosial di daerah masing-masing, supaya data kalian dicek lagi, atau diusulkan kembali, melalui operator desa atau kelurahan di wilayah kalian masing-masing. Ada kabar gembira terbaru untuk KPM PKH dan BPNT yang pencairannya melalui PT POS Indonesia, di mana Kemensos telah mengeluarkan surat edaran terbaru terkait pencairan PKH dan BPNT isi suratnya sebagai berikut ini. Yang pertama, KPM yang dana bansosnya sudah ada di rekening KKS untuk segera bertansaksi. Berikutnya, yang kedua, KPM yang belum menerima butap atau KKS harap dikoordinasikan dengan bank penyalur untuk pendistribusian butap atau KKS kepada KPM yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga, tanggal waktu percepatan pemanfaatan dan pendistribusian butap atau KKS sampai tanggal 31 Oktober tahun 2024. Jadi kesimpulannya untuk semua KPM PKH dan BPNT diharapkan segera mencairkan dana bantuannya, supaya tidak ditarik kembali ke kas negara. Sedangkan untuk KPM yang lewat PT POS, selanjutnya dana bantuannya akan disalurkan lewat kartu KKS Merah Putih. Jadi teman-teman bisa hubungi pendamping sosial di daerah kalian masing-masing. Untuk penerimaan buku rekening atau KKS, supaya dana bantuan kalian bisa segera dicairkan. Kita doakan semoga teman-teman tetap cair terus dana bantuannya. Amin. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu agar mereka juga ikutan tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.